Baik Ustadz, ini selanjutnya saya Dari bukti ya Jika sudah tahu jalan yang lurus Bagaimana caranya agar Allah Menuntun selalu ke jalan yang lurus tersebut Dan diberikan taufik dan hidayahnya Agar tidak tersesat Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip Saya sebutkan semua aja Ustadz ya Nah dia nih Terkait taubat, bagaimana agar menubuhkan Keyakinan pada diri bahwa Kebahagiaan itu terletak pada hati yang takwa Amal soleh yang murni Sehingga kita selalu bersemangat Dalam ketaatan kepada Allah Dan bagaimana caranya agar tidak memperturutkan Hawa nafsu Maurizka bertanya bagaimana istiqomah Dalam bertaubat, terus Nurwa Lasari Bertanya bagaimana sih Memperbarui Taubat itu Ustadz Ini mirip-mirip saya gabungkan Ustadz Siap, Masya Allah Ya Ahibatifillah Bagaimana cara kita Untuk istiqomah Untuk istiqomah di atas taubat ini Bagaimana agar kita dapat Memperbarui taubat kita Jamal rahmakumullah Kita perlu Mengenal Allah Lebih dalam lagi Karena tak kenal maka tak sayang Orang yang kenal sama Allah Orang yang tak usah Dia akan berhenti Berbuat dosa Kalaupun dia terjebak Dalam perbuatan dosa Maka bagaimana kita Mengenal Allah Dengan mengkaji lewat Nama-namanya yang indah Merasa senantiasa Diawasi Allah Azzawajal Karena kita lihat Maling itu Kalau dia mencuri Dia mencuri sudah Dia ambil barang curian Dia ambil sepeda Atau motor Tahu-tahu dia lihat CCTV Dia sudah berbuat dosa Tapi ketika dia melihat CCTV Dia berhenti Dia balikin Dia minta maaf Bagaimana kita Menumbuhkan diri kita Perasaan senantiasa Diawasi oleh Allah Azzawajal Yang tentunya dengan Mengenal Allah Kemudian Bicara memperbaharui Taubat kita Bagaimana kita Perbaharui taubat kita Ya setiap kali Kita berbuat dosa Kita bertobat Kita kembali menyesal Kita kembali meninggalkan Kita kembali bertekad Untuk tidak mengulangi Dan dalam rangka Menjaga taubatnya ini Perlu dijaga taubat ini Itu dengan memperbanyak Amal soleh Nabi Nabi Alayhi salatu Assalam Mengatakan Wa adbi'is sayiatal Hasanat Tabuha Ikutin perbuatan dosa Itu dengan perbuatan Kebaikan Adanya ketika Engkau tahu Engkau bisa berbuat dosa Yaudah Engkau berbuat baik Gitu loh Engkau sholat malam Engkau baca Quran Engkau berdikir Engkau puasa sunnah Dan mereka menembus Sebagai bentuk Agar Taubat kita ini Istiqamah Dijaga sama Allah Azza wa s-shayyuh Dan iman itu memang Naik turut Kita perlu tahu Apa saja Yang membuat iman itu naik Jadi antaranya Bentadaburi Ayat-ayat Allah Baik yang diturunkan Atau dari tanda-tanda Kebesaran Allah Yang diciptakan Kita Ya Saat ini Memang musim hujan Saat ini pandemi Yang mulai landai Kita perlu menurunkan Ya Allah Saring turun Kenapa Siapa yang membuat Air itu turun Kita melihat Kondisi Kawan-kawan kita Memang di Kalimantan Genang Satu bulan Mereka terkenal Kita jadi takut Semua Allah Allah bisa Membuat Tempat tinggal kita Tergenang Jangan bicara tergenang Allah bisa Allah mampu Untuk membuat Negeri kita ini Tenggelam Di telan bumi Seperti korun Maka Mengingat Kejadian-kejadian Orang-orang Yang pernah Diadab Itu akan Membuat kita Semakin takut Sama Allah Sehingga kita Dapat lebih Istiqamah Menjaga Tobat Barakalasih Nah Tenggelam 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 Tenggelam